Eng Jiao Wang Jelit 20. Ada lagi yang bikin Hei Eho Wang bingung. Sampai di situ, keledainya tidak mau berjalan lebih jauh. Keledai itu tetap berdiam walaupun dia dicambuk, dia tadinya mau bertindak ke arahengkeliongpeng. Jadi benar katanya si tukang sewakan keledai, binatangnya itu pintar, tahu jalanan. Dahinya Hei Eho Wang bermandikan keringat. Selagi bingung ia melihat Cip Nio sudah sampai di muka dusun. Karena ia percaya nyonya itu hendak singgah, ia dapat harapan, ia menjadi girang. Lantas ia berloncat turun dari keledainya, akan tuntun binatang itu. Ia terus awasi si nyonya muda dari keledainya, ia tuntun binatang itu. Liok Cip Nio kelihatan turun. Lantas ia loncat turun dari keledai ke sebuah warung arak. Dari warung itu muncul satu bocah umur kira 15 tahun, yang kuncirnya ngacir, dia menyambuti keledainya si nyonya, atas mananyonya itu bertindak ke sebuah rumah makan di luar dusun, di tepi sungai. Satu tempat bagus untuk musim panas, pikir Hei Eho Wang. Ruangan rumah makan ada luas, dari situ orang bisa memandang ke sungai di mana tertampak pelbagai perahu, juga parahu kecil, mundar mandir. Merk rumah makan itu gengcun, artinya, menyambut musim semi. Hei Eho Wang segera mengambil keputusan. Ia masuk ke tempat lebat, lalu ia menyalakan api chian lihwe, untuk membakar cabang itu, hingga di lain saat ia dapat dua batang potlot. Ia keluarkan selembar kertas dari sakunya, ia bentangkan itu dan menulis, untuk Eng Jiao Wong, untuk kasih keterangan hal ia sedang mengunti terus si nyonya muda. Setelah lepit rapi surat itu, ia selipkan di gelang. Kemudian ia rapihkan les. Akhirnya, dengan satu tepukan keras pada bebokong keledainya, ia kaburkan binatang itu ke arah Eng Jiao Wong Peng. Setelah itu, dengan tindakan tenang, ia menuju ke dusun. Ia lihat keledainya si nyonya masih diangon di luar dusun itu. Aku numpang tanya, tempat ini apa namanya ia tanya si bocah, sesudah ia datang dekat. Ia tampak orang agaknya cerdik. Berapa jauh dari sini Eng Jiao Wong Peng, Gantong San? Apa di sini ada pondokan? Tempat ini dipanggil Hang Hang Tun, bocah itu menjawab apabila ia sudah awasi orang yang tanya ia. Untuk pergi ke Eng Jiao Wong Peng ada jauh, jalannya mutar. Jalanan ini untuk ke Pak Nia, jauhnya tinggal enam li lagi, apabila kita ikuti kali, kalau lempang, cuma empat li lebih. He-he-he-how-weng usap keledai orang. Keledai ini bagus, kata ia, pantasnya dia bisa lari cepat, satu hari sampai dua atau tiga ratus li. Aku tak tahu, keledai ini bukan kepunyaanku, kata anak itu. Jikalau Tuan hendak cari pondokan, mari aku yang antar, aku tanggung kau tidak kena dipermainkan, tidak akan diketok. Sekarang aku tidak niat singgah, aku hendak cari orang di Gantong San, baliknya nanti baharu aku ingin mampir, jawabnya He-he-how-weng. Eh, saudara kecil, apakah kau tahu jalanan terdekat untuk Hun Cui Kwan? Oh, Tuan tak niat singgah bocah itu menegasi, agaknya ia tercengang. Cuan mau cari orang di Hun Cui Kwan? He-he-how-weng gerang mengetahui orang ketahui Hun Cui Kwan. Benar, ia memastikan. Di mana letaknya Hun Cui Kwan? Aku tidak tahu, jawab bocah itu. Jawaban itu menerbitkan si anak muda heran berbareng kecele, ia jadi mendongkol. Kau aneh kata ia. Kau sebut Hun Cui Kwan, akhirnya kau bilang tidak tahu. Aku cuma dengar saja, aku belum pernah pergi ke sana, menerangkan bocah itu. Harap Cuan tak kecil hati, Cuan tanya saja lain orang. Jangan busar saudara, aku sebenarnya sedang sibuk cari orang, he-he-how-weng putar lagu. Rupanya Hun Cui Kwan ada suatu tempat kecil dan letaknya barangkali di dalam gunung. Keledai ini siapa punya? Satu nyonya, Tuan. Di Hang Hang Tun ini, aku biasa jagai binatang tunggangan dan kereta atau angkuti barang tetamu. Siapa senang hati, dia persen aku beberapa bun, atau kalau orang tak punya uang receh, aku pun senang tak peroleh perisenan. Karena ini, di sini tidak ada yang tidak kenal Ho Siao Pian si kuncir kecil. Belum pernah aku bikin salah atau bikin hilang barang orang. Nyonya yang punya keledai ini ada di dalam rumah makan geng cun di sana, aku kurap dia sebentar akan upahi aku satu renceng. Aku tidak sangka, kau begini kecil tapi kau cerdik sekali, kata he-he-how-weng. Aku telah ganggu tempomu, nah ambil ini 200 cie, aku persen padamu. Bocah itu jadi sangat girang, sebab cuma dengan diajak bicara, ia dapat persen. Ia bersenyum berseri, ia sambuti uang persenan itu, berulang dia haturkan terima kasih. Tuan, silahkan mampir di warung arak sana, kata ia. Warung itu kepunyaan pamanku. Sambil beristirahat di sayni, aku nanti haturkan kau dua cawan arak. Selagi orang oce seraya simpan uangnya, diam-diam he-he-how-weng keluarkan pisaunya, akan iris ikat pinggang keledai itu, supaya jalan belum ada satu li, ikat pinggang. Itu akan putus sendirinya. Ia memang berdiri di samping keledai, ia pun bekerja sangat cepat, tanpa terlihat oleh si bocah. Kau baik sekali, saudara kecil. Aku memang niat minum teh. Kau tak usah perdulikan aku, pergi tunggui keledai itu yang harganya mahal, nanti kau dapat upah gede. Ia bertindak ke mulut dusun, di sana ada tiga buah warung arak bergubuk, ia hampirkan satu yang sebelah timur, yang ada alingannya merupakan selembar kain tebal. Duduk di situ, ia bisa mengawasi ke arah Liok Cip Nio tanpa orang bisa lihat padanya. Warung itu jual teh dan arak, mejanya bersih. Tempat duduk adalah beberapa buah bangku. Di atas meja ada belasan poci dan teh kean. Ia minta teh. Kebetulan di situ tidak ada tetamu lainnya, ia ajak tukang warung itu bicara. Kemudian ia tanya apa ada jalanan untuk memasuki Gunung Gantong San Tukang Warung itu cuma menerangkan jalanan Kengko Leongpeng, timur dan utara, mengenai jalanan sebelah barat ia bungkam, ia simpangkan itu kepada lain hal. Bukankah puncak barat paling indah He-e-hou-eng berpura? Katanya sinar fajar dan layung di sana paling permai, pemandangan pepohonannya pun menarik hati. Sayang aku tak dapat lekas sampai di sana. Sahabatku bilang, Gantong San pun berbahaya tapi di sebelah barat, semua jalanannya rata begitu pun jalan tanjakannya. Kau ada penduduk sini, Tuan, kau tentu ketahui baik keadaan di tempatmu ini. Dapatkat kau menunjukkan jalan sebelah barat itu kepadaku? Ah, Tuan, kau dipermainkan sahabatmu kata si tukang warung sambil tepuk tangan dan tertawa dengan tiba-tiba. Jangan kau dengarkan sahabatmu itu. Gantong San memang besar dan kesohor, pemandangan alamnya permai, hasil buminya subur, tapi mengenai puncak barat, kau disesatkan. Keadaan di sana justru paling berbahaya. Kaki barat dari Gantong San terkurung sungai beberapa lilabarnya, jangankan jalan darat, walaupun menggunai perahu, tak nanti orang bisa manjat di sana. Di sini semua orang tahu berbahayanya puncak barat, tak ada orang yang berani mendekatinya. Kebetulan waktu itu, di depan gubuk melewat seorang berbaju dan bercelana pendek, bersepatu rumput tanpa kaos kaki, umurnya pertengahan. Melihat orang itu, si tukang warung lantas bungkam. Dan ketika orang mampir, ia lantas menyuguhkan secawan arak. Hei ee hou weng percaya, tukang warung ini ketahui lebih banyak tentang Hun Cui Kuan. Ia pun menduga, letaknya tempat itu mesti di sebelah barat. Lantas siatannya pula bukankah letaknya Hun Cui Kuan ada di sebelah barat? Ah, Tuan, percuma kau menanyakan, tak nanti kau sampai ke sana kendatipun kau berangkat dari pagi. Kenapa cari susah sendiri? Tanda petik. Orang itu menyahut dengan ogahan, air mukanya pun lantas berubah likat. Tentu ada hubungannya dengan orang ini, hei ee hou weng menduga, terhadap orang yang baharu datang itu. Diam ia menyesal. Ia bergelar T.E. Lito, si peta bumi, tapi pengetahuannya tentang ilmu bumi, rendah sekali. Kebetulan, selagi ia berpikir, ia lihat Lito Wihu keluar dan menggapakan Ho Siao Pian, dan bocah itu lantas menghampirkan seraya menuntun keledainya sinyonya. Ia pun lihat bocah itu dikasih uang persenan. Sebelumnya menunggangi keledainya, sinyonya celingukan seperti mencari sesuatu. Kemudian dia menuju ke Hang Hang Tun. Cuma dua li kau bisa jalan, selanjutnya kau tak nanti lolos dari tanganku, pikir hei ee hou weng. Kecewa aku apabila tak sanggup menguntit kau. Lantas ia berbangkit, akan membayar ruang teh. Untuk melenyapkan kecurigaan tukang warung itu dan tetamunya, ia jalan pelahan, setelah berada jauh, baharu ia bertindak cepat akan menyusul. Ia dapatkan Hang Hang Tun ramai, tapi ia tak perhatikan itu. Ia lewati sebuah hotel, di hotel yang kedua, satu jongos papaki ia akan minta ia singgah, katanya, untuk pesiar ke gunung, waktu itu sudah terlambat, di gunung tak ada tempat penginapan. Pun katanya, jalanan ke gunung masih lima atau enam puluh li. Waktu itu hei ee hou weng masih belum melihat liok cip nio, ia ibuk juga. Tapi ia lantas dapat akal. Aku memang niat bermalam di sini, katanya. Aku tidak bersendirian, aku ada punya satu kawan perempuan. Apa kau dapat lihat satu nyonya dengan keledainya belang? Tadi dia mendahului aku, bisa jadi dia sudah ambil lain hotel. Ya, barusan ada nyonya dengan keledai seperti yang tuan sebutkan, baru saja dia lewat di sini, sahut jongos itu. Dia tentu belum lewat jauh. Ya, tentu dia. Hei ee hou weng benarkan. Kami akan singgah di Hang Hang Tun ini buat tengok sahabat, lalu kami akan pesiar dua hari di gantong san. Baiklah, aku hendak susul dia, nanti pulangnya kami singgah di sini. Lantas ia bertindak tanpa menunggu jawaban si jongos, ia jalan seperti lari, untuk menyusul liok cip nio. Tidak lama ia telah keluar dari Hang Hang Tun, ia dapati tanah tegalan yang sepi. Ia lihat gundukan kampung, yang saling terpencil, setiap kampung cuma terdiri dari belasan rumah. Kemudian jauh ia lihat si nyonya muda sedang berdiri mengawasi perut keledainya, rupanya ikat pinggangnya binatang itu telah putus. Karena ini, untuk mendekati, ia jalan di balik pepohonan, agar ia tak terlihat nyonya itu. Rupanya liok cip nio mendongkol sekali, kemudian kelihatan ia jalan sambil menuntun keledainya. Kira seperjalanan dua li, seng sore mendatangi. Orang tani tertampak berjalan pulang ke masing-masing rumahnya. Cip nio mau jalan terus, melewati beberapa kampung. Rupanya ia kenal baik tempat itu. Aku akan ikuti kau kemana juga kau pergi, pikir hee hou weng, yang mengunti terus. Ia hanya heran, sekarang ia tak lihat puncaknya gantong san tapi segera ia merasa, tentunya sudah berada dekat gunung itu, yang teraling dengan pepohonan. Sekarang jalanan ada buruk. Lagi dua kampung dilewati, lantas hee hou weng merasa ia seperti memasuki sebuah kuali. Ia tahu itu adalah suatu lembah. Di situ ada beberapa solokan, malang melintang, beserta jembatannya masing-masing. Di waktu maghrib, ia tak dapat melihat terlalu jauh. Ia bersangsi tetapi ia maju terus, akan menguntit sinyonya. Ia pun menduga mungkin itu ada cap jelian ho an ou. Lito wihu gampang terlihat, karena bersama ia, ia terus tuntun keledainya. Di depan ada sebuah kali, di pinggirannya setiap setumbak lebih, ada tercangcang sebuah perau kecil, dan di gili, saban ada gubuk di mana kedapatan jaring, jala dan alat penangkap ikan lainnya. Air mengalir ke barat utara. Semuanya gubuk berjumlah 30 lebih. Selewatnya itu baharulah, jarang, ada rumah gubuk, dan di setiap samping rumah ada empang yang airnya didapat dari kali. He e ho weng menguntit terus sampai tiba-tiba ia lihat sebuah rumah besar, ya sebuah gedung, yang bertembok keit, yang seperti dikurung pepohonan. Gedung itu madap ke timur, di belakangnya berdekatan dengan kali, di mana ada berlabuh dua buah perahu. Di depan ada lima buah pohon ho ai yang besar. Liok Cip Nio berdiri di depan gedung, ia melihat ke sekitarnya, lantas ia ketuk pintu, yang terbuka dengan cepat, dari dalam muncul seorang lelaki yang sudah tak terlihat nyata romannya. Dia ini menyambuti keledai untuk dituntun masuk. Cip Nio turut masuk juga. He e ho weng melihat kelilingan, lantas ia maju lebih jauh mendekati gedung itu. Ia perhatikan gedung dan sekitarnya. Di situ tidak ada orang lain, ia bisa memperhatikan dengan leluasa. Ia jalan ke kiri dan kanan, sama Ria mendengar suara orang memanggil. Kemudian ia hampirkan sebuah pohon yang rindang, untuk duduk bercokol menghadapi pintu depan, supaya ia bisa melihat kalau ada orang keluar masuk. Sambil berduduk, ia beristirahat, tetapi otaknya tetap bekerja, menduga gedung itu gedung siapa, kenapa dibangunnya mencil sendirian di tempat sunyi itu. Hartawan siapa sudi tinggal di situ? Kenapa Cip Nio bisa masuk dengan gampang? Kalau itu, bukan suatu sarang hang we e pang, itu mesti ada gedung orang jahat. Kira jam 2, di waktu mana pikirannya pun sudah tetap, He E Ho Weng bangkit berdiri untuk rapikan pakaiannya, dibikin singset, dengan golok menggemblok di bebokong ia hampirkan gedung. Karena keadaan tetap sunyi, ia terus loncat naik ke atas tembok. Di sini ia pesang kuping dan mata, ia tampak banyak pohon cemara. Ia dapatkan rentetan rumah skate, rupanya jelek. Untuk loncat turun ke dalam, lebih dahulu ia menimpu ke tanah, setelah tidak mendengar gerakan apa juga, baharu ia loncat turun. Di sebelah timur, di mana ada pintu, ada suara orang. Kesana pemuda ini menuju. Jalanan di situ merupakan gang, panjangnya 6-7 tumba. Di kiri kanan pintu besar ada dua kamar samping. Di jendela sebelah utara ada cahaya api, kesitu He E Ho Weng menuju, di muka jendela sekali, ia pasang kuping. Kebetulan kertas jendela bolong di tiga-empat tempat, ia mengintai ke dalam. Tiga orang lelaki berada di dalam kamar itu. Yang dua berumur kira 40 tahun, yang satu masih muda, 20 tahun lebih. Satu yang tua sedang mendongkol, ia obral ke mendongkolannya itu kepada si anak muda, yang dipanggil Xiao Han, Han si kecil, yang ia nasihatkan untuk bersabar dan jangan lancang bicara, sebab, katanya, sulit untuk orang hidup di kalangan Kang Ou, sedangnya, ia sudah kenyang makan garam. Umpama katamu tadi berhubung dengan datangnya Li Tau Hu Liok Cip Nio dari cabang barat di Liang Seng San, dia tambahkan. Coba ada kawannya yang dengar, kau bisa terancam bahaya kematian. Kegenitan dan kecabulannya Liok It Nio sudah kesohor sekali, mustahil tak ada Hioko kita yang mengetahuinya, akan tetapi tetap malang melintang, itu terbukti dia mempunyai tulang. Punggung yang kuat. Kau lihat juga siang Tau Nio Kiyang Hyokyo, bagaimana dia gagah, berapa tahun ia telah mengabdi, tetapi dia terbinasa hukum picis. Belum pernah ada lain orang yang terbinasa lebih mengenaskan daripadanya. Ini pun mengunjukkan bagaimana, dalam satu hal, aturan perkumpulan telah dijalankan. Kau mengerti sekarang? Nampaknya si anak muda itu sangat ketarik. Kim Loosu, kata-katamu ini sangat berfadah untuk aku yang masih hijau, berkata ia. Tetapi aku masih muda, adatku keras, apa saja yang rasanya menyolok mata, tak bisa aku diamkan. Lihat saja perkaranya Chiang Tau Loosu Tio Goan Kuiye dari barisan Kasut Tuiye dari Capitu dan Sun Kang Tuiye dari Hun Cui Kuan, karena mabuk arak, dia hajar Hek Bia Jin Si Bunga Raya. Itu ada perkara sangat kecil, tetapi ketika urusan sampai dicontoh, tak ampun lagi ia dihukum rangket 40 rotan, sampai kulit dagingnya pecah dan berdarah. Karena hukuman itu, Tio Tuko dapat sakit, hampir ia tewas karenanya, ini yang dinamai pelanggaran main perempuan. Maka aneh, Lito Wihu justru ada merdeka untuk bergenetan dan bercabulan. Adakah ini adil? Apakah perbuatannya itu tidak memalukan? Bagaimana bila ada musuh yang jel, yang tegur itu kepada pangko? Mendengar perkataan anak muda ini, yang masih panas hatinya, orang yang ketiga, yang duduk di sebelah kanan, menggoyangi tangannya. Sudah, katanya, sejak saat ini, siapa saja di antara kita, jangan timbulkan pula urusan liok cipni mau ini. Kita mesti jaga kupingnya orang yang jel. Baiklah kita urus diri masing-masing supaya kita tidak lakukan pelanggaran tanpa kita ingin. Ia lantas tekuk tiga jari telunjuknya, jempol dan tengah, untuk dijadikan huruf tujuh, cit, lalu ia tambahkan dia ada cabul dan kejam, siapa bentur dia, jiwanya bisa celaka, maka justru dia tak akan berdiam lama di sini, tak perlu kita guberi sepadanya. Berbareng dengan ucapnya itu, pintu selaran terpentang, hingga sinar api mensorot keluar, disusul berkelebatnya satu bayangan. Saking kesusu, He-e-hou-wing mendekam di tanah. Ia tak dapat lagi ketika untuk menyingkir dari bawah jendela. Ia keluar keringat dingin setelah orang itu lewat tanpa mempergoki ia. Setelah ini, ia sangat menyesal yang ia tak punya kepandayan mengentengi tubuh, untuk loncat melesat dengan pesat. Walaupun begitu sesudah orang itu lewat, ia berdiri pula, akan kembali pasang metu dan kuping. Ia lihat, orang yang baharu masuk itu, berumur kurang lebih 30 tahun, matanya besar, alisnya gomplok, suaranya keras. Dia berkata menurut warta dari Hiokyo, besok lewat tengah hari akan datang C. E. Tukou dari pusat di Samxiang, untuk menghadap Pangkyo. Dari itu, kau nyambut, tak boleh kau bikin gagal. Tiga orang di dalam itu bangun berdiri, tangannya masing-masing diturunkan, tandanya mereka terima tugas dengan kereh hormat. Melihat demikian, Hei E. Hau Weng tidak berani berdiam lebih lama pula di bawah jendela itu, ia lekas menyingkir untuk mencegah dirinya ke pergok. Ia lompat ke pintu utara, ia tolak itu dengan pelahan, lantas ia ceploskan diri masuk ke dalamnya. Ia baharu masuk, atau si orang umur 30 tahun ini sudah keluar pula, maka ia merasa hatinya lega bukan main. Ia sekarang bisa meneliti ruangan dalam di mana ia berada, ialah sebuah ruangan, atau pekarangan dalam, di mana ia dapati 12 kamar, antara mana. Separuhnya ada cahaya apinya yang menembusi jendela. Ia dapat kenyataan bagaimana bedanya gedung ini dengan kebanyakan gedung di utara. Dengan hati-hati ia hampirkan sebuah jendela, yang ada apinya. Ia mendengar suara orang, ia coba bikin sebuah lubang kecil di daun jendela, untuk mengintai ke dalam, sebuah kamar yang besar. Di dalam, selain dua baris, ada lagi dua orang lain. Seorang tua umur 50 lebih sedang berduduk, yang satunya lagi berdiri di depannya, antara sebuah meja. Dia ini nampaknya gagah matanya tajam. Dia merangkapkan kedua tangannya ke arah orang tua itu, ia mengucap sepatah dua kata, atas mana, si orang tua mendelikan matanya, tangannya mengebrak meja, romannya jadi bengis sekali. Hau kie, manakah liang simu demikian dia membentak. Kau jadi tseuk yo, bukannya kau bersetia, kau justru telan uang perkumpulan. Memang aku tahu kau bukannya satu sahabat, melulu sebab sama bernaung di bawah bendera Hang Wee Pang, aku tidak pikir untuk membeber keburukanmu ini. Karena inilah kau anggap aku sebagai Hioko yang dapat dipermainkan. Berulang-ulang kau melakukan korupsi, maka sekarang, kau keluarkanlah itu, supaya urusan jadi beres, supaya aku bisa tutup kebusukanmu. Tanda petik. Karena suaranya keras, Hei-e-hou yang mendengar nyata. Nyata mereka sedang bentroh, pikir ia. Biar bentrohkan jadi hebat, mungkin aku dapat kesempatan turun tangan. Orang yang dipanggil Hau kie itu tertawa dingin. Loh Yoko, sebagai atasan jangan kau tindih sebawahan jangan kau cemarkan aku begitu dia berkata. Aku hidup dalam dunia Kang Ou bukan baru setengah atau satu tahun, pernah aku lihat uang banyak, nah sekali aku kemaru karenanya. Aku ada lebih berharga dari uang 18 ribu tel. Loh Yoko, kau pandang aku terlalu rendah. Loh Yoko itu mengebrak pula meja, matanya mendolik, menandakan ia sangat gusar. Hau kie, kau ada jadi bun Kang Tuko dari Hun Tui Kuan, kau mesti taat kepada aturan kita ia membentak. Jikalau kau keluarkan mulut kotor seperti perempuan dusun, awas, kau nanti rasai tangannya aku si orang Shiloh. Kau aku dari mulaki, tapi tak bisa kau sangkal ketekoranmu. Kau bawa 6.700 tel, terdiri dari 136 Goan Po, tapi sekarang bukannya kau telah telan 258 tel. Apakah ini namanya satu laki? Kau suka mengabdi untuk banyak tahun, jumlahnya uang ada kecil, boleh kau tak usah ditarik panjang, hanya aku khawatir. Apabila aku diam saja, nanti lain orang lain telat perbuatanmu ini, apabila itu sampai terjadi, celakalah aku si orang Shiloh yang jiwanya sudah tua. Tapi aku masih hendak berbuat baik kepadamu. Sekarang kau tutup ketekoranmu semua, lantas aku tutup mulut, aku percaya lain orang tidak nanti berbuat usilan. Aku janji tidak akan timbulkan pula urusan ini. Umpama kau berlaku licin, Hau Kie, awas, terpaksa aku jalankan aturan. Dari suaranya, Loh Yoko ini seperti menyayangi Hau Kie, akan tetapi ia bicara di muka orang banyak, ia seperti bongkar kejelekan orang, hingga orang bisa dapat anggapan buruk terhadap dirinya. Dari itu, Hau Kie jadi gusar. Loh Yoko, kau simpanlah kebaikan hatimu, kata ia seraya perdengarkan suara di hidung. Aku Hau Kie bukan bocah umur tiga tahun yang tak mengerti tipu musliatmu ini, membunuh orang tanpa mengucurkan darah. Aku masuk dalam kalangan Kang O sejak umur tujuh belas, aku ada satu laki apa yang aku kerjakan, apa yang aku katakan, aku berani pikul tanggang jawabnya. Sedikitnya aku sudah punyakan pengalaman belasan tahun, hingga aku sudah mengerti segala apa. Aku tahu kau memang sangat benci aku, kau tak berdaya untuk melampiaskan itu, sekarang kau mencoba memfitnah aku, supaya kau bisa cabut paku di matamu. Tentu saja kau keliru. Kecewa kau menjadi satu Hiokyo, satu sahabat kau pandang sebagai Satru. Aku telah dengar apa yang umum katakan, aku sampaikan itu kepadamu. Keponakanmu, Lito Huliok Cipnio, namanya berbau busuk sekali, makakah sebagai paman mesti lekas kendalikan padanya, supaya dia tidak jadi semakin binal, sebab bila dia diantapkan saja, perbuatannya bisa merusak nama baiknya Hong. Dweepang kita. Jikalau itu sampai terjadi, Hiokyo, bisakah kau mengangkat kepalanmu? Aku tidak sangka, maksud baikku kau anggap sebagai hinaan terhadapmu, kau gunai itu untuk membalas dendam. Apa yang akan terjadi malam ini, siang aku telah duga, tetapi jikalau kau hendak celakai aku si orang shihau, aku tak puas, tak nanti aku mau menyerah. Kau tuduh aku menggelapkan uang perkumpulan, aku tak senang. Nah, sudah, tak perlu kita banyak omong lagi, nanti saja di pusat umum kita bikin perhitungan. Loh Yoko itu gusar hingga ia berteriak. Ha, kau pandang aku tak berkuasa? Kau berani sangkal kecuranganmu? Semua uang aku telah timbang, kau menyangkal. Kau benar terlalu berani. Jikalau aku tidak kasih rasa padamu, percuma perkumpulan ada peraturannya. Hayo, lekas atur meja sembahyang. Hioko ini hendak berbangkit ketika orang di kiri kanan, semua Tukyo, mintakan keampunan bagi Hau Kiet. Siapa sebaliknya tak takut, malah dengan nyaring dia berkata kau jadi Hioko, kau tidak adil. Melulu karena mebelai sanak, kau tak harga lain orang. Aku mendapat belas kasih hanya Liong Tau Pangkyo, maka orang sebagai kau, tak sedih aku layani lebih lama. Kau tuduh aku korupsi uang perkumpulan, baik, di pusat umum nanti kita bereskan itu. Nah, aku pergi. Lantas Hau Kiet putar tubuhnya, untuk berlalu dari ruangan itu. Lohyoko gusar hingga ia berbangkit seraya dengan kedua tangannya menolak meja hingga meja itu jadi terbalik, perabot tulisnya dan lain pada jatuh berarakan. Tangkap padanya dia berteriak, dengan titahnya. Siapa kasih dia lolos? Aku anggap dia sekongkol. Di pintu ada empat penjaga, mereka lantas menghalau. Tetapi mereka sanksi untuk turun tangan. Kau berani langgar perintah Lohyoko tegur mereka itu. Tangkap padanya. Hau Kiet tertawa dingin. Kau jangan jadi rase yang menggertak berbagaikan harimau kata ia. Aku telah saksikan gunung golok dan rimba pedang, tak nanti aku si orang si Hau angkat kaki. Jikalau aku mau pergi, tidak nanti kau mampu mencegah. Kau ada jadi Hyokyo, kau pegang kekuasaan, akan tetapi aku ada punya dosa besar. Bagaimana maka kau berani hendak lancang mengatur meja sembahyang untuk memeriksa aku? Tapi hayolah, kau hendak bunuh aku atau? Tidak, terserah, jikalau aku kerutkan saja dahiku, kau boleh anggap aku rubuh di tanganmu. Dan ia segera kebelakangkan kedua tangannya. Empat pengawal itu lantas maju akan telikung tukuh si Hau ini, sedang meja lantas ada lain orang yang angkat bangun, akan diatur pula dengan rapih. Semua tukuh lainnya pada saling mengawasi. Loh Yoko duduk pula untuk segera menuding. Sekarang aku si orang Shilou hajar lebih dahulu. Padamu kata ia, baharu nanti aku kirim kau ke pusat. Umum. Di sana kalau kau ada punya kepandaian, kau boleh pertunjukkan itu ia bersenyum mewah, lalu ia tambahkan rangket. Menampak orang ada demikian besar, beberapa cungteng itu tidak berani tidak menurut perintah, mereka lantas hampirkan tukuh itu. Hau Kie sudah mengambil keputusan, karena ia tahu benar, permusuhannya dengan Hioko Shilou itu telah jadi hebat sekali. Ia sengaja menyerahkan diri, untuk melihat orang berani bertindak bagaimana terhadap dirinya. Ia pun mau percaya, lain rekannya nanti datang sama tengah, mengingat persahabatan mereka tadinya. Tapi orang ternyata tak dapat meredakan hawa amarahnya Hiocu itu, maka itu, tentu saja ia tidak sudikasih dirinya dihajar. Waktu itu pun loh Hiocu masih belum mengatur Hiocu, meja sembahyang, hingga apabila ia bikin perlawanan, ia tidak akan dituduh melawan perkumpulan. Pasti sekali, ia pun maluji kalau terjadi sampai ia kena dirangket. Maka itu, sebelum orang hajar dia, dia berseru orang Shilou, kau tidak adil dengan alasan umum palsu, kau hendak puaskan dirimu pribadi. Tidak, kau Chie tak sudi layani kau lebih lama. Menyusul seruan itu, Hau Chie geraki kedua tangannya, hingga tambang belengguan putus semuanya, lalu dengan satu enjotan tubuh ia loncat ke arah pintu. Kau berani kabur membentak loh Hiocu, yang pun berbangkit seraya tekan tangan kanannya pada meja, hingga tubuhnya turut mencelat melewati meja itu, untuk mengejar. Dengan satu loncatan lagi, Hau Chie sudah sampai di luar, di samping. Ketika ia sampai di situ loh Hiocu sampai di depan pintu. Untuk ketiga kalinya ia anjot pula tubuhnya, untuk mencelat naik ke atas genteng. Di saat kakinya akan menginjak payon, Hiocu itu membentak pula kemana kau hendak lari seraya tangan kanannya di ayun, suatu barang berker depan melesat menyambar. Hau Chie ada gagah, gerakannya gesit, kupingnya dengar samberan angin dari senjata gelap, tetapi apa mau ketika itu ia sedang berlompat, kakinya belum lagi mengenai sasarannya, walaupun ia berniat berkelit, ia tidak sanggup lakukan itu. Maka Piao lantas mengenai kaki kanannya, berbareng merasa sakit dan kaget, tubuhnya rubuh. Loh Hiocu, yang ada Siang Chiu Kim Piao Loh Sin, tersohor sekali kepandainya menggunai Piao dengan dua tangannya, tidak heran kalau Tuko itu tak bisa meluputkan diri. Tapi Hau Chie benar gagah, walaupun ia sudah jatuh, ia bisa lantas loncat bangun pula, ia mundur tiga tindak, ia niat loncat lagi, hanya sayang, tenaga kakinya habis, hingga tidak tempo lagi ia rubuh pula. Ringkus dia demikian titahnya Loh Sin. Maka sekali lagi, Tuko ini kena dibelenggu. XXVI Darah keluar dari tempat yang terluka, mukanya Hau Chie pucat, karena ia merasa sangat sakit berbareng gusar, saking menahan hawa amarah, ia tutup mulut. Ia dibawa ke depan meja, di sini orang terus herangket ia empat puluh rotan hingga kempulannya terluka dan darahnya mengalir keluar. Ia tetap bungkam, ia tidak mengeluh sakit, ia tak sudi minta ampun. Beberapa Tuko lain yang maju akan mintakan ampun, sesudah itu, baharu tertampak Loh Hyoko jadi lebih sabar. Tapi ia beri titahnya lebih jauh, dengan bentakannya bawa dia mundur. Dia mesti dibawa ke Chong Tuko, supaya Leong Tau Pangkau nanti memberikan keputusannya. He ee Hau Weng telah umpatkan diri ketika orang saling kejar, kemudian ia mengintai pula. Ia telah menyaksikan segala apa. Selagi Hau Chie digiring keluar, ia pun bersembunyi pula sambil terus mengintai, hingga ia tahu Tuko itu dibawa kemana. Begitulah, waktu si pengiring balik untuk melaporkan tugasnya, ia cepat pergi ke tempat tahanan, sebuah kamar di bagian utara. Sekitar itu gelap, tetapi di dalam kamar ada apinya yang sinarnya suram. Ia hampirkan jendela, kebetulan sekali daun jendela tidak dikunci. Di dalam tidak ada suara lain kecuali suara helaan nafas. Kapan ia sudah pecahkan kertas jendela, ia dapat tihau kiai seorang diri di atas pembaringan, dengan tertelikung, begitu pun kedua kakinya. Penerangan adalah pelita minyak. Orang tawanan itu gelisah, beberapa kali ia bulak-balikan tubuhnya. Rupanya orang anggap tempat ini ada sarangnya sendiri dan aman, maka juga di sini tidak ada penjagaan, jendela dan pintu pun tidak dikunci, pikir Hei Hei Hau Weng. Ia girang, karena ia ada merdeka. Yang bikin ia masuk adalah kepandainya sendiri masih sangat rendah, hingga ia sangsi buat menolong Tuko ini. Tapi ia niat berikan bantuannya. Dari itu ia lantas mencari jalan dahulu, untuk keluar. Kebetulan ada tiga orang yang membawa lentera, ia bisa melihat penerangan di sekitamnya. Ia terus mengumpat. Ia melihat dua orang datang dari lain jurusan, berlima mereka berkumpul jadi satu. Tui Tukyo, kejadian malam ini hebat sekali, demikian seorang antara yang berdua, berbicara kepada satu dari yang bertiga, suaranya sangat pelahan. Aku lihat, urusan tak akan habis sampai di sini. Hau Lausio telah bersikap terlalu keras, hingga ia dapat malu. Nyata sekali, biang penyakit adalah itu perempuan. Ah, kau banyak omong, kata satu kawan yang lainnya. Kalau omonganmu ini dapat didengar dia itu, meski ia tidak bisa ganggu kau, toh ganjalan akan timbul. Baiklah kita lihat saja hari mau berkelahi, tapi jangan kita banyak omong. Ah, saudara lau, hatimu kecil kata orang yang pertama itu. Dia telah membelai keponakan perempuannya yang manis itu. Dia tak pandang lagi pada liong tau pangkou, inilah terlalu. Kalau ia muin gila terhadap aku, tidak nanti aku berlaku tolol seperti hau lau siye. Dia mesti dirubahkan di depan pangkou. Sampai di situ, mereka itu keluar dari pintu belakang. Hei ee hau weng menduga orang tentu pergi ke perahu. Kemudian muncul dua cungteng, yang membawa lentera. Baiknya tugas kita habis sampai di sini, kata satu di antaranya. Mereka ini tutup pintu, lantas mereka menuju ke depan. Menduga bahwa pasti tidak akan ada orang keluar masuk lagi, hei ee hau weng keluar dari tempatnya sembunyi. Ia hendak kembali ke kamar tahanan, tapi ia sengaja melewat di sebuah kamar dari mana tertampak sinar api. Ia hampirkan jendela untuk mengintai ke dalamnya, tapi belum lagi ia pecahkan kertas jendela, kupingnya sudah mendengar suara orang. Anak, lain kali kau mesti perbataskan diri, demikian suara itu. Benar di dalam ada tunjangan ayah angkatmu dan di luar, pamanmu, tetapi kau mesti tahu diri. Lihat tadi bagaimana pamanmu sudah perhinakan hau kie. Hau kie ada satu laki, mana dia mau diam saja orang perhinakan padanya? Aku percaya, satu waktu dia akan membalas dendam. Pamanmu pun berhati keras, ia biasa terlalu menuruti suara hatinya. Aku khawatir, nanti kaulah yang akan ketimpa marah bahaya. Jangan kau sangka tidak akan ada orang yang merah matanya. Aku bermaksud baik, inilah kau mesti mengerti. Sekarang baharu satu dua orang musuhi kau, bagaimana bila jumlah itu sudah bertambah? Jikalau kau tetap bandal, lain kali jangankah sesalkan pehu dan pebomu. Mendengar demikian, hei ee hou weng segera mengintai. Maka dalam kamar itu ia lantas melihat liok cip mio bersama satu nyonya umur kira 60, Siapa rupanya ada istrinya Losin, atau Pebo, bibinya sinyonya cabul ini? Atas nasihat itu, dari tunduk, cip mio angkat kepalanya, mukanya merah. Pebo, kau dengar ini semua dari siapa? Tanya ia, dengan suara yang menyatakan tidak senang. Aku telah tersesat, biarlah, tapi permulanya adalah salahnya pehu sendiri. Sekarang aku jadi begini, biar tetap aku jadi janda. Pehu sayang aku, sebenarnya dia bikin aku celaka. Kalau, Pebo khawatir termit biar aku pergi. Cuma satu malam ini aku menumpang, besok pagi aku akan angkat kaki. Ah anak, kau terlalu keras hati, kata sinyonya tua, yang agaknya terkejut. Baharu aku bicara sedikit, kau sudah gusar. Kau tahu, aku adalah bersatu darah daging dengan kau. Berapa besar maluku akan mendengar orang di luaran berbicara jelek mengenai dirimu. Tapi kau sudah besar, baik selanjutnya aku tidak akan bicarakan lagi tentang kelakuanmu. Hei ee hou weng mendengar sampai di situ, lantas ia menyingkir. Ia percaya, malam itu liok cipno tidak akan angkat kaki. Ia terus pergi ke kamarnya hau kie. Ia mengintai di jendela, ia dapati orang tawanan itu separuh rebah, tubuhnya nempel pada tembok. Di situ tidak ada lain orang, keadaan pun sunyi. Setelah melihat tempat kemana ia bisa menyingkir, umpama orang pergoki ia, hei ee hou weng hampirkan pintu, yang ia terus tolak, tubuhnya nyelusup masuk. Hau kie sedang meramlek, ia terperanjat melihat ada orang masuk, tapi hei ee hou weng segera goyangi tangan seraya terus berkata dengan pelahan este, Hei, jangan bicara. Aku datang untuk menolong kau. Jangan kau curiga. Hau kie mengawasi, ia tetap bercuriga. Tolong kau perkenalkan diri dahulu, ia meminta. Maafkan aku, sahabat, jawab hei ee hou weng. Aku. Kebetulan lewat di sini, aku anggap loh hioko itu keterlaluan, selagi liok cipni mau ada perempuan busuk, dan sebaliknya kau ada laki sejati, dari itu aku ingin menolong kau. Sayang apabila kau terjatuh dalam tangan mereka. Aku dengar, liong tau pangcumu ada jujur, cuma dengan dapat lolos ke cap jialian ho an o, kau akan dapat pertolongan. Apa kau ingin meloloskan diri? Aku bisa bantu kau. Umpama kau tak sudi terima bantuan orang asing, terserah padamu. Kau baik sekali, sahabat, kata Hau Kiyai sambil mengawasi dengar tajam. Tak bisa aku siakan kebaikanmu. Tapi kau harus insaf, tempat ini tempat apa. Aku tak ingin kau hadapi bencana karena aku. Biar bagaimana, si orang silo tak nanti lancang membinasakan aku. Lagipun peraturan perkumpulanku ada bengis sekali, aku sanksi untuk berontak terhadapnya. Sahabat, terima kasih, biarkan saja si yang Ciu Kim Piao Lo Sin nanti ketemu bagiannya sendiri. Hei ee Hau Weng tambah kagum mendengar perkataannya orang itu. Benar Hau Kiyai ini satu laki. Ia lantas melongok keluar, kemudian ia menghampirkan sampai dekat sekali. Aku lihat, walaupun kau ada orang rimba persilatan, namun ada harganya untuk kau dijadikan sahabat, kata ia. Baiklah aku perkenalkan diriku. Aku adalah Hei ee Hau Weng dari Hoa Yang Pei. Aku sedang ikuti ketuaku untuk memenuhi undangan Hang Bwe E Pang untuk datang di Cap Jialian Hoan O. Di Liok Kipo di Gunung Liang Seng San, aku telah ketahui sifatnya Liok Cip Nio, maka kami hendak singkirkan perempuan busuk itu. Aku pergoki dia di sini, aku kuntit padanya, aku tidak sangka dia adalah keponakannya lo Hioko. Lebih kebetulan pula, aku pun ketemu kau, yang sedang satrukan perempuan busuk itu. Aku hanya tidak mengerti lesin. Dia ada gagah, dia ada orang Kang O Wulung, dia pun ada Hioko dari Hang Bwe E Pang, kenapa dia membelai keponakannya itu sampai untuk itu ia rela memfitnah dan mencelakai kau. Kau gagah sahabat, aku ingin bantukan. Kau ada orang Hang Bwe E Pang, aku dari Hoa Yang Pei, walaupun demikian, tidak. Ada halangannya untuk aku bantu kau, agar kita jadi sahabat. Perkumpulan toh tidak melarang kita bersahabat, bukan? Hei-hei Hau Weng awasi orang tawanan itu, untuk menunggu jawaban. Sun Kang Tukau Hau Kie awasi orang asing ini. Kau baik sekali, sahabat, Hau Kie tak bisa tak harga itu, ia bilang. Baiklah, aku akan terima bantuanmu. Asal aku bisa keluar dari gedung ini, aku-aku akan tak lagi berada dalam pengaruhnya Lo Sin. Budimu ini tidak nanti aku bisa lupakan. Hei-hei Hau Weng girang, lantas ia bukakan belengguan. Hau Kie geraki kedua tangannya, lantas ia berbangkit. Akan tetapi ketika ia mau mi ia tak kuat mengangkat kaki kanannya. Itulah kaki yang terluka kena piau. Hei-hei Hau Weng juga melihat darah di kaki celana kanan. Ia ingat pada obat lukanya, yang ia bekal, lantas ia keluarkan itu. Coba pakai obat ini, sahabat, kata ia. Obat ini tidak manjur tetapi asal lukamu tidak terkena angin, bahaya sudah tidak ada lagi. Hau Kie terharu. Ia percaya melihat romannya, Hei-hei Hau Weng bukan orang Kang Ong ternama, hatinya ada mulia sekali. Dari sini pun ia bisa lihat, rombongan Hoa Yang Pei terdiri dari orang macam apa. Musuh sampai mau tolong ia, itulah luar biasa. Aku percaya obatmu akan menolong aku, Lau Hia, kata ia. Tolong kau lekasan obati aku, aku khawatir nanti keburu ada orang datang kemari. Hei-hei Hau Weng pun mengerti, maka ia lantas bekerja. Ia keluarkan obatnya, ia robek celana orang di bagian yang luka, setelah sekai darahnya, ia lantas mengobati. Itulah satu luka yang berat. Habis itu, ia bungkus luka itu. Sekarang mari kita pergi, kata ia akhirnya. Hau Kie mengawasi, agaknya ia sangsi. Jangan kecil hati, Lau Hia, tapi aku ingin omong terus terang, ia kata. Aku bukannya hendak pandang tak metu padamu, kau bisa masuk kemari, kau pasti bisa keluar, tetapi tidak demikian dengan aku, yang sebelah kakiku seperti mati, hingga tak dapat aku menggunai ilmuku mengentengi tubuh. Pintu belakang dikunci, itu tidak menjadi soal. Di belakang sana, selain perahuku, ada perahu lainnya. Maka itu, perlu kita panjat tembok. Gagal jikalau kita sampai ke pergok atau sebelum kita pergi cukup jauh, musuh bisa mendului kita. Apakah Lau Hia ada bawa tambang Hoi Jiao, untuk kita menggaet tembok? Mukanya Hei E. Hou Weng menjadi merah dengan tiba-tiba, sekarang ia insaf sukarnya orang bekerja apabila kepandayan tak cukup. Ia jengah sendirinya. Aku ada punya tambang Hoi Jiao, saudara, ia jawab dengan pelahan. Kepandayanku memang sangat berbatas, kita mesti pakai tambang. Baiklah, mari kita coba. Jangan Lau Hia khawatir aku nanti bekerja setengah jalan. Bagus, asal ada tambang Hoi Jiao, kita akan bisa keluar, Hao Kia bilang. Ia terus padamkan api pelita. Hei E. Hou Weng ulur tangannya, untuk menuntun. Tak usah, aku masih bisa berjalan, kata Tsu Kou Hang Bue E. Pang itu. Jangan sungkan, Lau Hia. Kau terluka, jangan paksakan diri. Hao Kia ulur tangan kanannya, akan menekan pundak kiri Hei E. Hou Weng, dengan begitu ia ikut pemuda itu bertindak keluar dari kamar tahanan itu. Hei E. Hou Weng insaf keadaan luka orang, karena Hao Kia tekan ia keras sekali, sampai ia tak leluasa dengan tindakannya. Hei E. Hou Weng niat mengambil jalan yang ia sudah periksa, tapi Hao Kia tarik ia, ajak ia pergi ke barat, ke belakang, di dekat pintu, di sana ada sebuah jalanan kecil. Awas ronder, Hao Kia peringatkan di kuping orang. Hei E. Hou Weng berlaku waspada. Ia jalan dengan hati. Di sini saja kita mencoba, Hao Kia berbisik pula. Sesudah mereka sampai di tembok buntu, yang tidak seberapa tinggi. Hei E. Hou Weng liat tembok itu, ia maju dengan cepat tiga tindak, ia menjot tubuhnya akan loncat naik. Ia tidak bisa loncat tinggi, tapi tangannya dapat jambret tembok, hingga tubuhnya membentur dengan keras. Walaupun begitu, ia bisa terus merayap naik. Kau sembrono, pikir Hao Kia, yang kaget, kuatir ada orang rando mendengar suara berisik itu. Tapi ia puji keberanian kawan yang baharu ini. Dengan berduduk di atas tembok, Hei E. Hou Weng melepas turun tambang banderingan. Hao Kia menghampirkan, akan memegang keras tambang itu. Ia malu sendirinya, karena sekarang terpaksa ia mesti menggunai tambang untuk panjat tembok tinggi sebegitu. Ia mencoba akan menarik. Jikalau kau sangsi, aku nanti bantu, kata Hei E. Hou Weng, yang keliru menyangka. Tak usah, pegang saja biar keras, aku masih kuat, Hao Kia bilang. Mulai dengan tangan kiri, Tulko ini menarik tambang, sedangkan tangan kanannya ia terus menyekal tambang. Benar sulit untuk ia menggunai kaki kanan kepada tembok, tetapi ia paksa terus. Baharu tiga kali enjot, belum ia sampai ke atas tembok, atau Hao Kia segera mendengar suara kentonang, empat kali, menyusul mana, di sebelah timur berkelebat cahaya api. Ia kaget sekali, begitu pun kawannya. Mereka ini tidak menyangka peronda muncul demikian lekasnya. Segera Hao Kia menggunai antro tenaganya untuk merayap naik, hingga ia lantas berada di atas tembok. Ia sudah pikir akan mendekam, supaya peronda tak melihat ia, atau kalau ia kepergok, ia hendak berlaku nekat menyerang peronda itu. Tapi, selagi jalan mendekati, tiba-tiba peronda menjerit, tubuhnya lantas terguling. Entah kenapa dia keserimpat. Eh, kenapa, tak keruan kau iatuh menegur kawannya, yang lantas membungkuk akan mengangkat bangun kawan itu. Betul sial kata si peronda yang jatuh itu. Setau kenapa aku merasa kakiku ada yang sengkilit, dan tubuhku ada yang joroki, hingga aku jatuh sendiri. Ada setan barangkali. Barangkali benar, kawannya bilang. Aku pun rasakan kulit kepalaku panas. Mari lekas. Melihat orang hendak kembali, hatinya Hei-e-haweng jadi sangat lega. Akan tetapi peronda yang pertama mendadakan berkata pula tidak, kita tak dapat kembali. Kita mesti menjalankan tugas, atau kita nanti mendapat susah. Lihat, Hioko sedang gusar, kita tidak boleh menerbitkan kegusarannya. Seng kawan kena terpengaruh kata itu. Maka lantas saja mereka membunyikan pula kentongan mereka, empat kali. Menampak demikian, Hei-e-haweng hunus goloknya, siap sedia akan menyerang kedua peronda itu, apabila ia sampai ke pergok. Ia pasang metel, tajam terhadap mereka itu. Dua peronda itu bertindak menuju ke barat. Baharu orang jalan beberapa tindak, atau dengan sekonyong Hei-e-haweng tampak satu bayangan berkelebat di belakangnya peronda yang kedua, yang jalan belakangan, atas mana peronda itu rubuh tengkurap, sedang bayangan itu melesat terus ke atas tembok. Bayangan itu ada kecil dan keit, gerakannya sangat gesit. Kelihatannya bayangan itu hendak rintangi tukang ronda maju ke depan. Tukang ronda yang rubuh itu menjadi kaget, tidak terkecuali kawannya, yang kena ia tuberuk, hingga dia turut jatuh juga. Nyata mereka ada bandel, walaupun demikian, tanpa kata apa, mereka masih jalan terus. Rupanya mereka juri betul pada losin hingga mereka tak berani abaikan tugas. Tiba-tiba terdengar satu suara keras dari sebuah batu besar, yang terjatuh di sebelah belakangnya kedua tukang ronda. Mereka ini terkejut, lantas mereka berpaling. Terang mereka curiga, mereka lantas jalan balik. Tiba-tiba ronda yang jalan duluan rubuh sendirinya, ia jatuh tengkurap, hingga ia kena tuberuk batu, atas mana, dia menjerit aduh kemudian ia tambahkan inilah hebat. Kalau kena ketimpa batu ini, orang bisa menghadap Raja Aherat. Kawannya turut kaget dan heran juga. Mari kata ronda yang jatuh itu yang lantas berjalan dengan cepat, sekarang ia menuju ke timur, kawannya ikuti ia. Selama itu, Hei E. Hau Weng lihat pula berkelebatnya bayangan tadi bayangan yang kecil dan keit. Maka ia lantas duga, nyata sekali orang sedang bantu ia, dengan merintangi kedua peronda itu. Ia heran, sebab ia tak kenal bayangan itu. Tetapi ia insaf ancaman bahaya, maka tanpa pikir panjang lagi ia bantu Hau Kya AKN merosot turun keluar pekarangan, kemudian ia menyusul. Dua orang ini melihat ke depan. Malam ada gelap. Beberapa cungteng di depan tidak lihat mereka. Kemudian Hau Kya menunjuk ke arah barat selatan begitu lekas penolongnya sudah simpan tambangnya. Hei E. Hau Weng memandang ke arah yang ditunjuk, ialah tempat lebat dengan pepohonan. Hau Kya bertindak dengan susah ke tempat pepohonan itu. Di situ ia berdiam sebentar, napasnya memburu, ia lelah agaknya. Kita masih belum selamat di sini, kata ia pada Hei E. Hau Weng. Asal Lausin ketahui buronku, kita tak bisa terlolos dari tangannya. Syukur kita tidak meninggalkan bekas apa. Kau sudi bantu aku, Lau Hia, aku berterima kasih kepadamu. Tetapi kita cuma ada empat buah tangan, keadaan masih sulit bagi kita. Untuk lolos dari bahaya mari kau turut aku. Percayakah kau kepadaku? Hei E. Hau Weng memang sedang bikin penyelidikan, kira bagaimana bisa ia tak taruh kepercayaan? Maka ia lantas menjawab Lau Hia, meskipun aku ada seorang tak berarti dari Hoa Yang Pei, aku toh taat pada kaumku itu, maka itu tak bisa aku berhenti setengah jalan dalam usahaku menolong kau ini. Kau percaya aku, aku percaya padamu. Hau Kya Manggut. Bagus kata ia. Kita akan menuju ke timur selatan, di sana ada satu kampung bernama Siangkaucee, di muaranya itu ada perahu dengan apa kita bisa menyingkir lebih jauh. Andai kata di situ tidak ada, kita akan menuju ke timur, akan jalan mengidar, nanti kita sampai di Cengliongkyu. Di sana pasti ada perahu. Sesampainya di sana, umpama kita dapat dikejar, kita bisa bikin perlawanan di muka air. Menduga arah, Hei E. Hau Weng percaya dia bakal pergikan suatu tempat yang pisahkan ia makin jauh dengan Cap Jialian Hoan O, juga dengan Ngoliong Peng, karena itu, ia agak bersangsi. Apakah Lau Hia ada punya jalan lain? Tanya Hau Kieh yang melihat orang ragu. Hei E. Hau Weng tahu, Tulko ini ada sangat cerdik, dari itu, ia mesti jaga agar orang tak merasa dipengaruhi ia, apabila orang ini curiga ia, urusan bisa gagal. Karena ini, ia segera ambil ketetapan. Aku gerang asal kau di papa kawanmu, Lau Hia, ia lekas kata. Nah, mari kita berangkat ke Siangkau C. Hau Kieh tidak menyahuti, tetapi ia jalan, maka Hei E. Hau Weng lantas mengikuti. T. Lieto sudah mengambil keputusan, sama sekali ia tak pikirkan bahaya lagi, ia percaya benar Tulko Hang Bue E. Pang ini.